Halo, co-friends. Pada soal ini, kita akan menentukan inverse dari matriks A yang berukuran 3 baris serta 3 kolom. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu ingat mengenai inverse dari suatu matriks yang berukuran 3 baris dan 3 kolom, misalkan kita punya matriks A secara umum entry-entry-nya seperti ini. Yang mana untuk menentukan inverse dari matriks A-nya ini yang berukuran 3 baris dan 3 kolom, kita membutuhkan rumus dalam menentukan determinan dari matriks yang berukuran 2 baris dan 2 kolom. Misalkan secara umum kita punya matriks yang berukuran 2 baris dan 2 kolom yang entry-entry-nya P, Q, R, serta S, maka determinannya bisa kita simbolkan seperti ini, yang rumusnya kita peroleh ini sama dengan P dikali S dikurang Q dikali R. Lalu kita juga perlu ingat cara menentukan determinan dari matriks A-nya salah satunya dengan menggunakan rumus A dikali M11 dikurang B dikali M12 dan ditambah C dikali M13, yang mana determinannya kita simbolkan determinan A seperti ini. Nah untuk M11, M12, serta M13 lebih lanjut akan langsung kita cari berdasarkan matriks A yang diketahui pada soal. Lalu inverse dari matriks A kita simbolkan seperti ini, dan rumusnya kita peroleh berdasarkan rumus yang seperti ini. Jadi disini kita akan membutuhkan nilai M11, M12, M13, dan seterusnya sampai M33. Nah kita lihat untuk M11-nya, terlebih dahulu kita perhatikan untuk yang disini masing-masing ada 2 bilangan, yang mana untuk bilangan pertama menyatakan baris keberapa, dan yang bilangan kedua menyatakan kolom keberapa. Berarti disini M11 kita lihat baris ke-1 dan kolom ke-1, yang mana kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1-nya. Sehingga bisa kita tutup baris yang ke-1, kolom ke-1 seperti ini, berarti kita lihat yang tidak tertutup 2, 1, min 3, serta 4, sehingga ini sama saja dengan determinan dari matriks yang entry-entrinya dari yang tidak ditutupi yang kita punya disini. Maka disini kita tulis 2, 1, min 3, serta 4 seperti ini. Nah untuk determinannya disini bisa kita gunakan rumus yang seperti ini, berarti kita akan punya disini 2 dikali 4 adalah 8, dikurang 1 dikali min 3 adalah min 3. Maka kita akan peroleh ini sama dengan 8 ditambah 3, yaitu sama dengan 11. Selanjutnya bisa kita hitung untuk yang M12-nya, berarti yang ditutup adalah baris yang pertama dan kolom kedua. Sehingga kita tutup disini yang kolom keduanya, jadi disini kita cari determinan dari matriks yang entry-nya min 1, 1, 3, 4 seperti ini. Kita hitung min 1 dikali 4 adalah min 4, dikurang 3 dikali 1 adalah 3, maka hasilnya sama dengan min 7. Selanjutnya kita cari untuk yang M13-nya, berarti yang ditutup adalah baris pertama, kolom ketiga, berarti baris pertama yang ini, dan kolom ketiganya yang ini. Jadi disini min 1, 2, 3, min 3, dan kita cari determinannya, min 1 dikali min 3 adalah 3, dikurang 2 dikali 3 adalah 6, maka hasilnya sama dengan min 3. Lalu untuk M21 kita akan peroleh hasilnya adalah 10, untuk M22 kita akan peroleh hasilnya adalah 14, untuk M23 kita peroleh hasilnya adalah min 18, untuk M31 kita peroleh hasilnya adalah 8, untuk M32 kita peroleh hasilnya adalah 0, Dan untuk M33 kita peroleh hasilnya adalah 8 Setelah kita peroleh M11 sampai M33 Sekarang kita cari determinan dari matriks A-nya sesuai rumus Dengan A-nya di sini 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 2 Sesuai rumus kita akan peroleh seperti ini Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 56 Lalu inverse dari matriks A-nya berarti bisa kita tuliskan seperti ini Sesuai rumus yang kita punya di sini Dan untuk 1 per 56-nya masing-masing bisa kita kalikan dengan entry-entry pada matriksnya ini Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini Dan yang bisa kita sederhanakan kita coba sederhanakan untuk bentuk pecahannya Jadi kita dapatkan inilah inverse dari matriks A-nya Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya